Kalau ingin penyerapannya bagus, minyaknya itu bisa dihangatkan. Ingat ya, nomor satu, ini minyaknya, ini bisa dihangatkan. Semakin suhunya agak naik, minyak suhu dengan minyaknya dengan suhu tubuh sama, penyerapan lebih cepat. Ya, penyerapannya jauh lebih cepat. Jadinya semakin dia hangat ini, dikasih ini kan ada apa namanya ini ya? Barner, ya penghangat lah, ini dari ini, ini kita hangatkan sedikit, nanti juga aromanya bisa dihirup. Jadinya enak nanti dibawain sama yang sakit, atau lagi kita pengen, itu nomor satu. Nomor dua, si sakit usahakan dia sudah bersih kulitnya. Sudah bersih, berarti ini gak keringetan ya, kalau udah mandi itu jauh lebih bagus. Lebih bagus, kalau tidak, suruh mandi dulu, tapi kalau terpaksa, kalau terpaksa, saya biasanya pakai tisu. Supaya dia bersih, supaya minyaknya masuk, gampang masuk. Atau kalau orang zaman dulu, sebelum ngangon lengis, biasanya dipakai apa? Tahu gak dipakai apa? Gosoknya? Arak. Sama, dia bersihkan juga, terus mengkombinasikan panas dingin. Energi dinginnya dulu dipakai, baru dipakai ini. Jadinya dikasih arak, dibersihin, biasanya ada kan pengobatan pakai arak begitu? Oke, sama seperti, mirip sebenarnya dengan alkohol ini. Mirip dengan tisu alkohol. Terus, berikutnya, baru tergantung sakitnya. Nah, sakitnya ada beberapa minyak, itu kita ambil ya. Ada, kalau sakitnya bersifat mendadak, Coba yang minyak, paras, keras sama hot. Kalau minyak, kalau dia mendadak sakitnya, lebih bagus ini. Karena panasnya agak dibuat. Kalau ini paras klasik, panasnya natural. Kalau ini ditambah pemanas sedikit yang berupa peppermint. Agak dikerasin. Sehingga, kalau mendadak misalnya, mual dan sebagainya. Tapi kalau sakitnya dia berkepanjangan, atau sakit jangka panjang, lebih baik pakai paras yang klasik ini. Sakitnya kepanjangan, misalnya bertahun-tahun pusing, terus kepalanya misalnya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai dari mana? Mulai dari tulang punggung. Kita mulai dari tulang punggung. Intinya, semua problem kita mulai dari tulang punggung. Kita pakai minyaknya ini, kita gosokkan dari sini, sampai ke bawah, terus gosokkan lagi nanti ke atas. Kenapa harus, apakah boleh begini? Boleh, boleh, begini, boleh. Boleh, begini, begini, boleh. Boleh sambil tekan sedikit, boleh. Yang penting, jangan kita memijak atau menotok. Karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Cukup sentuhan saja dengan seperti ini, sebenarnya energinya sudah tersentuhkan, sudah tersambung. Yang penting niat kita adalah menolong. Sebenarnya dengan sentuhan seperti ini sudah terjadi. Apalagi kita niatkan benar-benar, semoga minyak varas ini membantu pasien bisa lebih baik. Energinya ini akan meningkat. Makanya tadi dibilang oleh adik saya, ada satu unsur, kalau dicek sama Bepom itu nggak ada. Tapi saya cantumkan, apa namanya? Ether, sat-ether. Malah kandungan terbesar dari minyak varas itu adalah ether. 99,9% kandungannya. Yaitu energi yang tidak kelihatan itu, energi kosong itu. Nah, energi kosong itu bisa Anda isi dengan niat baik. Bisa paham maksudnya ya? Nah, niat baik di pertama kali itu akan merubah segala sesuatu. Nah, di sini saya sampaikan bahwa penyembuhan itu terjadi di situ. Penyembuhan itu, prosesnya itu terjadi di situ. Karena niat kita terjadi penyembuhan itu. Sentuhan kita gosokkan, niat kita menyembuhkan. Oke ya? Nah, sekarang ini minyaknya sudah ada agak hangat. Jadinya lebih hangat dari suhu tubuh malahan sudah. Sangat enak kita bisa gosokkan bagi orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, di rumah sakit, gosokkan hangat seperti ini akan jauh lebih enak. Apapun sakitnya, kita gosokkan di tulang punggung. Jadinya dari kepala di sini, kita gosok, bisa lihat kan ya? Minyaknya kita kasih terus agak banyak. Enak kan dia? Langsung bilang enak. Saya tidak menghijat. Enak banget. Ada kehangatan. Pertama kali, yang paling bagus itu adalah di daerah yang paling banyak masalah adalah cakra di daerah penggorokan leher daerah sini. Ini paling gampang tersumbat. Karena tingkat stress kita tinggi. Ini paling gampang. Dan ini titik awal kita sakit. Jadinya paling banyak dulu kasih di daerah leher. Ya, digosokkan di daerah leher seperti ini. Kalau kita sama pasangan, ya saling tukar-tukaran, saling gosokkan. Seperti itu. Kalau tidak ada pasangan, ya sendiri dulu. Atau nanti bagi mereka yang dapet, ya datang saja ke instruktur yoga, digosokkan. Kita sambil jualan minyaknya. Nah, di daerah belakang leher. Kita tidak usah pinter mijet begini itu tidaklah. Tidak usah. Itu tidak ada gunanya. Karena sebenarnya energi manusia itu jauh kalah dengan energi alam. Sudah alam yang bekerja, cukup tugas kita adalah menggosok dan memasukkannya. Ngerti kan maksudnya ya? Menggosok dan memasukkannya. Dan apalagi kita bisa agak punya will menggosokkannya itu. Dalam hati bilang sembuh, minyak ini menyembuhkan. Terus kita sambil dalam hati ngomong gitu kan energinya itu, ethernya itu bekerja. Saya selalu bilang seperti itu kalau niat kita ingin menolong ya. Seperti itu, sudah lehernya kita dapat. Kalau kita bisa masukkan nih di belakang telinga di sini. Kita masukkan dulu di sini. Jadinya gosokkan minyaknya. Jangan sampai dia kering, kasih lagi minyaknya. Kalau dia sakit kan kasih lagi di sini. Terus di sini juga. Sampai di belakang telinga. Sederhana. Tidak keluar tenaga. Tapi dia akan merasa enak ya. Itu gosok sedikit tekan. Supaya minyaknya masuk. Seperti ini caranya. Jadinya. Terus kemudian yang penting itu setelah ini dipinggang. Ini cakra seks sama cakra perut berikutnya. Ini kan otomatis sudah nih tulang punggung. Tulang punggung naik, turun, naik, turun. Kesamping boleh sedikit. Seperti orang kerokan itu. Tahu orang kerokan? Ya itu tradisi kita sebenarnya. Tradisi orang Indonesia kerokan itu. Di seluruh dunia hanya ada di Indonesia yang kerokan. Tapi yang bagus itu kalau bisa beginian. Oke samping naik turun. Membuka menutup pori-pori. Kita sama sekali gak ada tenaga ya. Cuma niat saja yang menggosokkannya. Nah terus kemudian. Baru di pinggang sini. Pak bisa buka ini ya. Ini maksudnya ini. Nah baru sekarang di daerah pinggang disini. Kalau anda tidak sakit di leher. Berarti di pinggang. Aku gak. Dua itu saja. Karena cakra yang paling gampang tersumat adalah. Cakra disini dan cakra disini. Cakra disini. Disini nih pinggang. Disitu. Disitu banyain juga digosokkan. Di daerah sini ya. Disini. Kita gosokkan di daerah sini. Kita gak ada. Jadinya bener-bener sampai di tulang ekornya. Jadinya di tulang ekornya disini. Kita gak mijitnya pelan-pelan aja. Yang penting tetap basah dia. Jadinya bener. Jadinya. selamat menikmati